Hi everyone, welcome back to the next cinema channel Balik lagi sama gue di rekomendasi 5 film yang hari ini Rencananya gue mau bahas soal film-film action yang ada banyak adegan parkurnya Action campur parkur ini bukan cuma ada di film-film Perancis saja Yang bahwa kita tau sering banget membuat film dengan gaya klasik action dan parkurnya Tapi film-film dari Hollywood juga sering memproduksi film-film parkur action dan sejenisnya Jadi jangan khawatir, buat kalian yang suka sama film Hollywood, dateng sini dan tonton sampai habis ya Buat kalian yang udah penasaran sama film apa aja sih action parkur ini Sebelum itu kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya Karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film, informasi film, dan film-film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur Oke dan langsung aja mari kita mulai list filmnya Film pertama akan dibuka dengan sebuah film yang memang kental dengan adegan parkur di dalamnya Dan membuat kita yang menonton seakan dibuat deg-degan dengan aksi action dan kejar-kejarannya Film ini berjudul Treasures Treasures menceritakan pada seorang kurir pesepeda yang ingin bergabung dengan kru ahli parkur Dan melakukan sebuah aksi kriminal yakni perampokan dalam upaya untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan singkat Kurir itu bukan tanpa alasan bergabung di kelompok perampok dengan gaya parkur tersebut Tapi karena ia sedang dililit hutang pada mafia Cina dan terpaksa untuk menjalankan misi perampokan itu Sebuah aksi kejar-kejaran dengan genre action dan bertema parkur ini Gue yakin ini bener-bener sebuah film yang sangat seru buat kalian tonton Apalagi dengan ditambah cerita yang menurut gue ini gak terlalu aneh dan berat buat diikuti Menembah esensi mood para penontonnya dibuat enjoy aja saat nonton filmnya Bukan tanpa celah bahwa film ini juga punya sedikit kekurangan yaitu dari segi dialog Dan mungkin aktornya yang menurut gue kurang sedikit klop sama alur ceritanya Tapi memang selera orang berbeda-beda jadi jangan dijadiin patokan kalau filmnya bakal jadi film yang absurd ya Film bergenre action romance thriller ini diproduksi oleh Temple Hill Entertainment Dan juga disetradarai oleh Daniel Benmaier serta dibintangi oleh Taylor Luthor, Mary F. Giropolos, Adam Reiner, Luciano Aswana Jr, Raffi Goffron, Sam Medina, Joshy Eden, Johnny M. Wu, dan Dowa Mowa Treasures tayang perdana pada 20 Maret 2015 IMDB memberikan rating sebesar 5,6 serta default lebih dari 18.000 pengguna akun dengan dilabel PG-13 Film kedua ini mungkin memang bukan best dari film parkour yang biasanya Tapi berhubung ini adalah parkour dengan genre action Mungkin film yang satu ini bakal menjadi salah satu rekomendasi film parkour action yang kalian cari-cari buat ditonton Film ini berjudul Assassin's Creed Assassin's Creed bercerita pada seorang narapidana dengan sebuah kasus pembunuhan yang akhirnya diselamatkan dari eksekusi hukuman mati oleh para perkumpulan Templar kuno di masa kini bernama Abstrago Industri Dengan diselamatannya Callum oleh Abstrago ini, ia diberi misi untuk bisa membuka ingatan genetik manusia dengan bantuan sebuah teknologi revolusioner perbaru yang canggih Callum yang masih belum tahu apa-apa harus menjelajahi ingatan leluhurnya bernama Aguilar Dernaha di Spanyol pada abad ke-15 yang ternyata adalah sebuah ingatan pertempuran berdarah dan misteri yang belum terpecahkan Gua akui untuk segi alur cerita dan penokoannya agak sedikit membingungkan Apalagi di awal scene yang bisa buat gua bertanya, what kok bisa gini, kok bisa gitu gitu Ini memang buat gua sedikit annoying ya Tapi untuk di tengah film dan sampai akhir filmnya, kalian bakal dijelasin satu per satu tentang sebenarnya dari isi dan arti dari Assassin's Creed, Assassin's Brotherhood, dan para pasukan dari Templar kuno tersebut Pokoknya kalian kalau nonton film ini harus stay calm dan nikmati alurnya sehingga kalian bisa fokus dan bisa mengerti jalan cerita dari film ini Film Action Adventure ini diadaptasi atau berdasarkan dari sebuah video game franchise dengan nama yang sama yakni Assassin's Creed Dengan distradari oleh Justin Kruzel dan dibintangi oleh Mitchell Vestbender, Marion Cotlillard, Jeremy Irons, Brandon Gleason, dan Michael Williams Assassin's Creed tayang perdana pada 21 Desember 2016 IMDB memberikan rating sebesar 5,7 serta di vote lebih dari 182 ribu pengguna akun dengan di label PG-13 Film ketiga ini kalian bakal nostalgia dengan salah satu aktor yang udah lama ini meninggal karena sebuah kecelakaan mobil yang parah Dan film ini juga masuk ke dalam genre action dengan tema parkour yang kental Film ini berjudul Bridge Mansion Bridge Mansion bercerita tentang sebuah bencana yang melanda kota Detroit setelah mengalami kebangkrutan dan kekacauan masal yang sangat parah Detroit masa kini memiliki banyak kawasan kota mati yang diisi oleh banyaknya kasus kerusuhan dan penub dengan kriminal yang dibatasi oleh sebuah dinding pembatas dengan berukuran laksasa bernama Bridge Mansion Ini adalah film terakhir dari Mendiang Paul Walker yang membuat sebuah action dengan tema parkour yang sangat kental di dalamnya Bukan tanpa sebab karena film ini sendiri adalah terusan tapi berbeda cerita dari sebuah film parkour juga yang mungkin nanti bakal gue masukin ke list 5 film ini Alur ceritanya sendiri masih teratur dan ngurut tapi kalau kalian pengen ngetik keseluruhannya mungkin harus nonton film parkour yang nanti gue jelasin di list 5 film ini Film action kriminal drama ini diseradari oleh Camille Delamere yang ditulis oleh Luke Bazin serta dibintangi oleh Paul Walker, David Bell, dan RGA Sedikit informasi tambahan dari gue kalau Paul Walker telah menyelesaikan film ini sebelum kematiannya pada 30 November 2013 lalu Bridge Mansion tayang perdana pada 25 April 2014 IMDB memberikan rating sebesar 5,7 serta di vote lebih dari 39.000 pengguna akun dengan di label PG-13 Film keempat kali ini masih di genre action dengan tema parkour yang mungkin saatnya buat menjadi salah satu film serius yang bisa membuat tegang para penontonnya Film ini berjudul Free Runner Free Runner menceritakan pada seorang atlet parkour jalanan bernama Ryan yang selalu sering mengikuti sebuah turnamen parkour ilegal dari Reese yang juga seorang pengelola turnamen parkour demi mendapatkan sejumlah uang Ryan yang juga seorang laki-laki biasa memiliki sebuah impian untuk bisa membangun keluarga bersama sang kekasih bernama Chelsea sekaligus membantu biaya pengobatan kakeknya Tapi ketika Ryan kembali berlaga di turnamen milik Reese tersebut Ia dan peserta turnamen lainnya tiba-tiba terjebak dalam sebuah permainan mematikan yang mengancam nyawa dan keluarganya Masih dalam sebuah film yang menggunakan alur cerita kriminal, ancaman, dan kejar-kejaran yang juga bisa membuat tegang para penonton saat nonton filmnya Gue adalah salah satu penggemar film kriminal action dan sebagainya cukup enjoy saat nonton film ini dari pertama sampai terakhir filmnya selesai Tapi seperti yang biasa gue bilang di reviewan-reviewan gue lainnya ini adalah selera orang masing-masing ya Jadi jangan buat patokan yang mengklaim kalau gue ngomong filmnya bagus ya jadi bagus atau gue bilang filmnya jelek ya jadi jelek Kalau kalian udah nonton filmnya komen versi impression kalian dan share di kolom komentar di bawah ya Film action kriminal thriller ini disutradarai oleh Lauren Silverstein dan ditulis oleh Matthew Chadwick dan Raymond Huber Serta dibintangai oleh Sam Faris, Danny Dyer, dan Tamer Hassan Clear Runner tayang perdana pada 13 Juli 2012 IMDB memberikan rating sebesar 3,6 serta divot lebih dari 5.000 pengguna akun dengan dilebar LR Film kelima dan yang juga menjadi film terakhir di list kita kali ini Kedatang dari salah satu film tersukses dari Perancis dan banyak sekali mendapatkan pujian dan award dari film dunia Film ini berjudul District 13 District 13 menceritakan tentang seorang polisi berpangkat tinggi bernama Damien Tomasso Dan temannya bernama Laito bekerjasama untuk melindungi District 13 Yakni sebuah kawasan dengan banyaknya para bandit mengedar obat-obatan telarang Yang berhubungan dengan para anggota geng dan pembunuh sadis Kalau kalian nyimak reviewan gue tentang film Brick Mansion Pasti kalian mungkin bakal ngerti alur cerita yang bakalan gue review kali ini Film ini menggunakan sebuah gaya klasik distopia Yang mungkin menjadi salah satu gentry favorit di negara Perancis dan seluruh dunia Bahkan gue sendiri adalah penggemar film distopia ataupun cyberpunk Kayak film Blade Runner 2049 dan Mad Max Fury Atau kalau dari Indonesia ada film Fox Rock Street yang ditayangkan di tahun 2019 kemarin Alur cerita yang menurut gue ini seru banget harus kalian tonton sampai filmnya selesai Dan juga adegan atau aksi-aksi dari para aktornya yang 100% menggunakan real aktor Untuk berakting parkour ekstrim yang bawa kita tahu Sangat bahaya banget, sangat-sangat keren dan bener-bener real gilanya Film action criminal distopia dari Perancis ini disutradarai oleh Pierre Morel Dan ditulis serta diproduksi oleh Luke Bazin Film ini juga dibintangi oleh atlet-atlet parkour profesional Dan aktor kawakan antara lain David Bell, Kirill Raffarelli, Tommy D'Amerio, dan Danny Verisimo Distrik 13 yang berdana pada 2 Juni 2004 IMDB memberikan rating sebesar 7,2 Serta di-vote lebih dari 66.000 pengguna akun dengan di-label R Oke segitu aja 5 film parkour action dari gue kali ini Kalau kalian punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini Kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar Untuk yang mau request rekomendasi atau bahas film membuat konten selanjutnya Kalian juga bisa tulis di kolom komentar Subscribe terus channel ini Like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya Dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kurang menarik Lalu share video ini Gue Ari, see you in the next film Sub indo by broth3rmax